Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku sayang Jumpa lagi dengan Ustaz Amaya Ya hari ini kita akan melakukan pembelajaran penjas orkes Salam olahraga Anak-anak tentu masih ingatkan pembelajaran minggu kemarin Ya minggu kemarin kita belajar gerak non-lokomotor Hari ini kita tetap belajar gerak non-lokomotor Tapi sangat berbeda dengan pembelajaran minggu kemarin Kalau minggu kemarin kita membahas gerak payung dan gerak variasi Hari ini kita akan membahas gerak keseimbangan dan gerak memutar badan Apa sih gerak keseimbangan itu? Ya gerak keseimbangan adalah gerakan yang dilakukan untuk melatih keseimbangan atau melatih otot kaki Gerak keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi Anak-anakku sayang dalam gerak keseimbangan berbagai macam contohnya Kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 18-19 Mari kita bahas satu-satu Yaitu yang pertama Gerakan pertama kalian bisa lihat ya Gerakan pertama yaitu Mengangkat kedua tangan ke atas dan mengangkat salah satu kaki ke depan Langkah-langkahnya adalah Angkat salah satu kaki ke depan kemudian angkat kedua tangan ke atas Badan tegak dan pandangan lurus ke depannya Kalian lakukan pergantian kaki kanan dan kaki kiri Gerakan kedua kalian bisa lihat Ada contoh anak perempuan menirukan gerak pesawat terbang Kalian juga bisa melakukannya lho Yang pertama Tarik salah satu kakimu ke belakang Lalu rentangkan kedua tanganmu ke samping Bungkukkan badan ke depan membentuk seperti pesawat terbang ya Kemudian lakukan pergantian kaki kanan dan kaki kiri Gerakan ketiga ya Gerakan ketiga meluruskan salah satu kaki ke depan dengan direntangkan Gerakan ini hampir sama dengan gerakan kedua lho Kalian juga dapat melakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut Yang pertama luruskan salah satu kakimu ke depan Kemudian kedua tangan kalian direntangkan ke samping Badan tetap tegak lurus ya Lakukan pergantian kaki kanan dan kaki kiri Gerakan keempat Gerakan keempat adalah meluruskan salah satu kaki ke depan dengan direntangkan Kalian bisa melakukannya Dengan cara yang pertama Tariklah salah satu kakimu ke samping Dan kedua tangan direntangkan Kemudian Badan tegak lurus Lakukan pergantian ke samping kanan dan ke samping kiri Oke anak-anakku Jika kalian masih bingung Kalian bisa melihat video yang ada di buku kalian dengan cara menyekan barcode-nya ya Selanjutnya adalah gerakan memutar badan Apa sih gerakan memutar badan? Gerakan memutar badan itu merupakan salah satu gerakan dasar Yang dibutuhkan dalam berbagai jenis olahraga loh Pengertian gerakan memutar badan adalah Gerakan yang dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh, kaki, dan tangan ke kiri atau ke kanan Dengan menumpu pada salah satu kaki terkuat Gerakan memutar tubuh sangat bermanfaat Untuk melatih keseimbangan tubuh dan fleksibilitas tubuh Anak-anak Kalian bisa lihat contoh gerak memutar badan pada gambar di samping ya Berikut langkah-langkahnya Yang pertama Berdiri tegak kaki Dibuka selebar bahu Kemudian Kedua tangan direntangkan Yang ketiga Putar badanmu ke samping kanan Yang keempat Tahan sampai delapan hitungan Anak-anak Gerak memutar badan ini manfaatnya banyak sekali loh Salah satunya adalah untuk penguluran otot pinggang Oke anak-anakku sayang Tentunya kalian sudah pahamkan dengan pembelajaran yang kita bahas hari ini Kita tarik kesimpulan ya Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini Yang pertama Mengidentifikasi macam-macam gerak non-lokomotor Yang kedua Menyebutkan pengertian gerak keseimbangan dan gerak memutar badan Yang ketiga Melakukan gerak keseimbangan dan gerak memutar badan Alhamdulillah Untuk tugas kalian adalah Praktikan gerak keseimbangan Gerak 1 sampai gerak 4 Sesuai yang ada di buku paket kalian ya Yaitu halaman 18 sampai 19 Tugas dikerjakan dalam bentuk video Dan kalian jangan lupa Saat melakukan kegiatan kalian juga ikut berhitung 1 sampai 8 Untuk durasi video maksimal kurang dari 1 menit Tugas dikumpulkan tanggal 15 Agustus 2020 Sampai pukul 9 ya Anak-anak Saat kalian selesai olahraga Jangan lupa kalian mencuci tangan dengan air mengalir Oke Sekian dulu ya pembelajaran pada hari ini Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat ya anak-anakku Jaga kesehatan Oke Bye-bye 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 Terima kasih.